Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video tutorial kali ini saya akan menyampaikan cara membuat tombol hyperlink Jadi di dalam slide yang sudah ada di template itu sudah ada tombol-tombol yang bisa kita linkkan dengan slide yang lain Nah untuk membuat tombol ada dua cara Yang pertama memanfaatkan shape yang sudah ada Dengan cara membuat shape yang ada di sini Atau dengan cara meng-insert Menggunakan insert kemudian kita menggunakan tombol-tombol yang sudah disiapkan atau sudah di download Ada beberapa tombol-tombol yang bisa kita pakai seperti ini langsung kita linkkan nanti Kemudian di slide satu ini kita akan coba linkkan materinya menuju ke slide kedua Berarti langkah-langkahnya adalah dengan cara menekan atau mengklik materi Otomatis di blok ya bukan hanya di tekan salah satu di dalamnya Tapi di klik bagian tepinya sehingga bloknya sudah berfungsi Kemudian tekan insert Pilih action Nah di dalam action setting ini ada dua kategori yang bisa kita manfaatkan Yang pertama adalah hyperlink 2 nya mau kemana ini Slide nya Kalau mau ke slide berikutnya berarti kita menggunakan slide Kemudian pilih slide kedua Tadi di sebelah kanan sudah ada contoh untuk menuju ke slide kedua Kemudian pilih ok Nah di bawah ada pilihan untuk memberi suara Efek suara pada tanda ketika kita mengklik berbunyi suaranya Misalkan saya pilih disini yang klik ya Kemudian ok Coba kita coba Kita klik bagian materinya Nah dia sudah menuju ke slide kedua Kemudian Latihan kita akan menuju ke slide 9 Berarti ini kita linkkan Tombol latihan Klik kemudian pilih action Kemudian hyperlink 2 nya kita pilih menggunakan slide Dan kita menuju ke slide ke 9 Slide ke 9 Kemudian Sudah yakin kalau slide nya sudah betul Baru kita pilih ok Untuk playson nya kita menggunakan Suara klik Kemudian ok Kemudian untuk permainan Itu ada di Slide ke 12 Berarti link nya kita menuju ke slide ke 12 Permainan kita klik Kemudian Pilih Insert Pilih action Ya pilih hyperlink 2 nya Arahkan menuju slide ke 9 Nah ok Sudah pas Kemudian pilih ok Untuk suara Masih seperti tadi Kita menggunakan Suara klik Baru kita ok Nah ini sudah Kita Layakkan sudah bisa play nih Kalau dari materi Klik Terus kalau untuk Tombol yang kedua Latihan Kita coba klik menuju ke slide Soal Kemudian Kalau kita play yang berikutnya adalah Yang permainan Langsung menuju ke Slide 9 Nah ini sudah pas posisinya Tinggal Di masing-masing slide Itu ada tombol untuk melanjutkan Ini ada tombol next disini Kemudian kita Edit dengan action Berarti Untuk tombol ini Menuju ke slide ketiga Berarti Bisa pilih slide Kemudian Pilih slide ketiga Ok Suaranya kita Buat sama ya Kita klik Ok Nah Di Slide berikutnya Ini juga Ada tombol-tombol Yang bisa kita aktifkan lagi Menggunakan action Kemudian Di perlink tunya Kita menuju ke slide keempat Ya Suaranya kita ganti Atau kita Beri suara Klik sama Kemudian ok Nah ini juga sama Kita klik Kemudian action Slide nya Menuju slide kelima Slide kelima Slide kelima Kemudian kita ok Ini juga slide ke Berikutnya ya Yang kelima Kemudian Kita slide nya Kita ubah Menjadi Slide ke enam Suaranya klik Sama Semuanya ada suaranya Kemudian yang ke enam Kita linkkan Menuju slide ke tujuh Slide Pilih slide ke tujuh Kemudian ok Suaranya kita ubah Atau kita Beri suara klik Yang ke tujuh Menuju ke Delapan Action nya Slide Menuju ke delapan Ok Suara juga kita Sama Klik Ya Kemudian dari Menu-menu yang lain Kita bisa Mengembalikan tombol Dengan menu home Home tentunya Kita pilih Menggunakan Action Nanti bisa Ke slide Yang ke Dua Ya Slide yang kedua Atau kita ke home Berarti masuknya Ke slide ke satu Ya masuk ke slide satu Ok Suaranya juga Kita ubah Klik Nah ini Untuk memindahkan Next nya Kita action juga Ya Di bagian ini Biar Ke slide Berikutnya Berarti Ke slide Sepuluh Ok Suaranya Kita ganti Pakai klik Ok Nah Di bagian-bagian bawah Itu ada Itu ada tombol Untuk kembali Itu ada tombol untuk kembali Berarti menu ini Bisa kita klik Dan nanti akan kembali ke Menu utama Atau slide satu Ya Maksudnya ke slide satu Pilih slide Kemudian slide satu Kita aktifkan Suaranya juga di klik Kemudian pilih klik Kemudian ok Sekarang Tombol-tombol ini Sudah bisa berfungsi Ya Pada saat kita Klik materi Nah ini sudah ada materinya Terus kemudian mau melanjutkan lagi Kita tinggal klik next nya Di bawah Nah ini juga bisa klik next lagi Next Next Kita kembali ke menu utama Berarti kita pilih home Nah Itu Jadi tombol-tombol itu Ketika kita klik Itu sudah Ada efek Suaranya Nah Next Nah ini sudah Sudah ada twist nya Bisa kita cerit Nah Ya benar Jadi kita ketek tangan Kita bisa Melakukan lagi Dengan tombol disini Sudah diaktifkan Tombol next nya Klik lagi Nah kalau salah Seperti itu Ya Kita benar Tangan Kemudian kita kembali ke menu utama Berarti ke sini Begitu untuk materinya Untuk bagaimana tips Membuat Paper link Jadi setiap tombol kita klik Dia langsung terkoreksi dengan Slide lain Atau Lompat slide juga bisa Dan memanfaatkan Tombol-tombol icon Boleh menggunakan Set Ataupun boleh menggunakan Insert picture Yang sudah disediakan Tombolnya Demikian tutorial kali ini Ketemu lagi Di video tutorial Selanjutnya Terima kasih telah menonton